Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik lagi di channel gue Hidayat Nur dan kali ini Gue mau ngasih tutorial Gimana caranya memperbesar Kualitas gambar yang kita download Misalnya nih temen-temen lagi ngerjain project Terus lagi ngerjain tugas Terus mau cari Gambar di google gitu kan Terus gambarnya kecil Coba kayak gini Ini kan kecil nih Tuh pecah tuh Pecah ya lumayan pecah lah Nah Pengen dibuat poster misalnya Nah pengen butuh resolusi yang gede kan Nah sekarang ada caranya Itu temen-temen buka Pertama temen-temen buka ke Bigjpeg.com Terus ditaruh aja Di drag aja Si foto yang tadi bisa di download di google Terus Start Nanti ada pilihnya nih Mau upload atau foto Kalau gue biasanya pakenya foto Terus ganti ke 4 kali Pembesaran 4 kalinya Nah kalau misalnya temen-temen Beli alatnya ini kan Upgrade ya di bilianya Nah ini Bisa sampai 16 kali Dan itu wow banget sih Terus nih noise reductionnya Kita Pilih highest High aja deh Kalau gue high ya Biasanya gue high Kalau highest Gue takutnya terlalu halus banget Dan malah jadi aneh Itu juga oke Terus Tinggal tunggu nih Sampai barnya penuh Oh iya sambil nungguin ini ya Sampai nungguin loadingnya selesai Jadi si Bigjpeg ini bisa di download nih Di berbagai macam Apa namanya OS Ada Windows Ada iOS Ada Android Nah bisa di Android juga kan Tapi Sama Fungsinya cuma sampai 4 kali Kalau mau berbayar Kalau mau Jadi sampai 16 kali pembesaran Lo harus berbayar gitu Ya gitu sih Ini Nah ini udah selesai Kita download Filenya Kita lihat filenya Nah Lihat gak Halus Tuh Halus kan Tuh Halus Nggak pecah-pecah lagi gitu Ini gue Gue sandingin deh ya Di Photoshop ya Sandingin deh nih Satu Yang kedua Yang tadi Yang ini Jadi Kita Samping-sampingin aja deh Tuh Dari sini aja Dari ukuran yang ini aja Udah bisa kelihatan Kalau yang Ini di zoom segini Udah pecah Ini di zoom segini Nggak pecah Iya kan Tetap kan Segitu dulu tutorialnya Semoga bermanfaat Buat teman-teman yang lagi Mau bikin poster Atau segala macam tugasnya Yang berbau desain Dan semoga ini bermanfaat Terima kasih udah nonton sampai habis Dan Jangan lupa Di komen Like dan subscribe Nah Kalau misalnya ada pertanyaan Bisa tanya-tanya di kolom komen Atau di DM gue Di Ayazaki Terima kasih yang udah subscribe Dan udah komen Karena Itu membantu banget Buat gue terus semangat Bikin konten-konten yang Bermanfaat Gue pamit Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum